fat but fit is a lie saat ini saya sering sekali mendengar pendapat orang yang mengatakan bahwa gendut itu enggak apa-apa yang penting saya sehat yang penting saya tidak sakit itu adalah satu pendapat atau nasihat yang akan membuat anda menderita di kemudian hari bayangkan bila anda punya mobil anggaplah itu toyota kijang boleh tidak mobilnya saya pinjam untuk dipakai mengangkut batu atau pasir di gunung satu minggu saja tidak lama apa yang akan terjadi dengan mobil anda apakah sasisnya akan rusak shock breakernya akan rusak atau mungkin roda dan velgnya akan rusak itulah yang akan terjadi dengan badan anda kalau anda mengangkat beban berlebih yaitu lemak di tubuh anda untuk 20 atau 30 tahun ke depan sehingga lutut anda akan rusak telapak kaki anda akan rusak tinggang dan punggung Anda akan rusak menjadi saraf terjepit menjadi tulang belakang yang retak yaitu kita bilang compression fracture atau bisa juga tulangnya tidak kuat menahan beban sehingga dia selit bergeser ke depan yang kita namakan spondylolis tesis oke nah selain masalah bisa menimbulkan sakit di lutut ataupun saraf terjepit berat badan berlebih juga mengganggu kinerja organ dalam tubuh anda itu menyebabkan fatty liver ataupun jantung anda pun bahkan bisa terbungkus sama lemak sehingga kinerjanya menjadi terganggu oke untuk itu maka penting sekali untuk kita menjaga berat badan ideal jangan berpendapat bahwa selama saya masih muda selama saya tidak sakit maka is oke saya badannya gendut berat badan 90 atau 100 kilo tidak itu tidak benar anda harus menjaga supaya anda tetap fit dan tetap dalam berat badan ideal kenapa karena itu adalah bom waktu yang akan merendah mungkin pada saat anda umur 50 atau umur 60 sehingga pada saat itu anda harus duduk di kursi roda Nah untuk yang sering berpergian untuk yang pernah ke Singapura ya seberapa sering kita melihat orang tua di Singapura yang sudah berusia 80 atau 90 mereka masih bisa naik turun tangga mereka masih bisa kemana-mana jalan kaki sedangkan di Indonesia seberapa sering kita melihat orang tua umur 70 masih bisa naik turun tangga ataupun masih bisa jalan kaki kenapa apakah orang Singapura itu makanannya berbeda saya rasa tidak mereka masih masih makan nasi ya dan makanannya cukup mirip dengan apa yang kita makan di Indonesia tetapi mereka lebih banyak jalan dan postur tubuh mereka jauh lebih kecil dan jauh lebih ideal dibanding kita yang hidup di Indonesia terutamanya di Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!